selamat menikmati di video kali ini saya akan membagikan cara membuat cilok kuah apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya tonton videonya sampai selesai ya langkah yang pertama siapkan wadah kosong kemudian masukkan tepung terigu disini saya pakai 100 gram tepung terigu tambahkan 100 gram tepung tapioca tambahkan 1 sendok teh garam setengah sendok teh penyidap rasa bubuk dan setengah sendok teh merica bubuk tambahkan 2 batang daun seledri yang sudah diiris tipis aduk hingga tercampur rata sebelum lanjut bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya siapkan air panas yang baru saja mendidih tuang pada adonan sedikit demi sedikit aduk cepat hingga tercampur rata saya tambah lagi air panasnya untuk banyaknya air panas dikira-kira saja sampai adonan tidak keras dan tidak lembek jika dirasa adonan sudah tidak terlalu panas sudah hangat-hangat kukuh adonan bisa kita uleni menggunakan tangan pastikan tangan sudah dicuci dengan bersih tidak usah lama menguleninya jika adonan sudah bisa dibentuk seperti ini hentikan pengulenan dan adonan siap dibentuk cara membentuknya ambil sedikit adonan untuk banyaknya disesuaikan dengan selera kemudian dibulat-bulat seperti ini nah ini dia adonan sudah selesai saya bentuk bulat langkah selanjutnya siapkan air panas di panci atau wajan kemudian beri 2 hingga 3 sendok makan minyak goreng masukkan ciloknya kemudian dimasak menggunakan api kompor yang sedang jika ciloknya sudah mengapung itu tandanya sudah matang matikan api kompor matikan api kompor kemudian tiriskan ciloknya langkah selanjutnya siapkan wajan penggorengan kemudian beri minyak secukupnya beri minyak secukupnya selanjutnya tambahkan bumbu kuah baso disini karena kuah saya banyak saya pakai 1 saset kuah baso tambahkan secukupnya bon cabai disesuaikan dengan selera masing-masing setengah sendok teh merica bubuk dan 1 sendok teh garam kemudian aduk hingga rata setelah kuahnya mendidih masukkan ciloknya 1 sendok teh penyedap rasa bubuk masak cilok menggunakan api kompor yang sedang ditunggu hingga bumbunya meresap dan kuahnya mendidih jika rasanya sudah pas matikan api kompor dan cilok kuah siap disajikan saya beri topping daun bawang dan seledri secukupnya cilok kuah siap disajikan hangat-hangat cocok sekali dijadikan sebagai ide cemilan maupun ide jualan bagaimana mudah bukan cara membuatnya? sekian video dari saya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya ya terima kasih wassalamualaikum terima kasih